Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berubah dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama Helper World. Nah, biar lebih singkat, gue sebut sebagai Helper saja. Sebelum kita masuk ke bagian reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu, bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, bukanlah financial advice. Ini semua adalah tujuannya untuk edukasi. Disclaimer beres, kita langsung masuk ke reviewnya. Jadi ini proyek apaan sih bang? Kasarnya, ini adalah suatu proyek untuk donasi. Seperti yang kita tahu, permasalahan terbesar dari donasi adalah bagaimana kita tahu bahwa dana yang kita sudah donasikan itu benar-benar dipakai dengan bijak. Jadi nggak dimasukin ke kantong sendiri. Nah, itu seringkali menjadi suatu dilema bagi orang-orang. Makanya kadang-kadang ada yang jadi males untuk donasi, lebih baik sekalian dia kumpulin duit sendiri langsung kasih ke orangnya. Mungkin kasarnya bisa kasih ke pati jompo, atau mungkin ke segala macam hal, tapi secara langsung. Nah, di sini helper ini menjadi suatu, apa bisa dibilangnya, menjadi pihak penengah, di mana enaknya karena mereka menggunakan teknologi blockchain, jadi semua transaksi itu tidak bisa disembunyikan. Jadi kita bisa melakukan audit secara langsung. Itu gambaran kasarnya seperti itu. Nah, selain dari itu juga mungkin yang unik adalah mereka ini sudah di-audit oleh Sertik. Jadi kita bisa lihat juga seperti apa nih, apakah aman atau tidak. Dan selain dari itu juga ya, tentunya ada juga keuntungan, atau masuk juga ke daerah DeFi, di mana kita bisa mendapatkan yield tertentu. Nah, seperti biasa ini bentuknya di view, gue akan bahas semua dari sesi positif dan negatifnya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke sini. Jadi ini basically penjelasan gue yang tadi sih, kurang lebih ya. Jadi dia ini masuk ke dalam suatu, bisa dibilang project yang masuknya lebih ke donasi. Di mana ini mereka bisa mempertemukan, kita donatur dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, selain dari itu juga ini masuk ke daerah DeFi-nya, di mana mereka ini membuat strategi untuk bisa gain maximum profits dengan kemungkinan untuk loss yang signifikan lebih kecil. Nah, ini untuk urusan yang tadi lah, yang donor ya, kita menjadi donor untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya apa saja sih yang membuat ini unik? Yang pertama, high in demand. Kenapa? Karena menurut mereka tokennya mereka ini limited supply. Hanya ada kalau nggak salah 100 miliar, kalau nggak salah ya, si supply-nya. Lalu ada mining mechanism, di mana di sini mereka akan ada para miner yang bisa, apa namanya, ya, mining lah kasarnya ya. Dan juga ada token burning, di mana apabila terjadi completion selama 720 hari kita meng-hold, para miner ini bisa melakukan burning untuk mereduce token supply. Itu untuk urusan profit si tokennya itu sendiri ya. Untuk safety measures, mereka sudah renounce kontrak mereka. Nah, ini salah satu yang bagus ya. Mulai banyak beberapa project crypto yang renounce kontrak mereka. Salah satunya itu dulu KPP ya. Dia renounce kayak berapa persen ya. Gue lupa tepatnya ya. Lalu, mereka juga sudah di-audit oleh Sertik. Dan juga mereka melakukan fasting kontrak. Di mana 75% dari circulating supply mereka ini di-lock on fasting. Nah, yang ini akan bisa di-release oleh miner per day basis. Oke. Nah, selanjutnya untuk social platformnya. Ini ada passive earning mungkin yang paling uniknya. Lalu exclusive features-nya. Mereka ada early access. Dan juga ada mining and holding rewards. Di mana miner bisa make 0,3% profit on its holding. Ini detailnya kita akan bahas nanti di white paper. Dan juga ada premium membership. Di mana kita ini bisa mendapatkan... Apa ya? Mendapatkan... Apa mungkin ya? Keuntungan ya. Keuntungan apabila kita melakukan test performance. Jadi, kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan mungkin yang balik lagi yang menjadi paling pentingnya adalah mereka ini karena menggunakan blockchain. Jadi, dananya itu terlihat nih dipakai kemana. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk token allocation. Kayaknya mungkin lebih di belakang aja. Karena nanti akan lebih ada penjelasan lebih detail. Ini gambarnya sederhananya seperti ini. Sorry, bukan 100 miliar. 1 miliar. Salah ternyata ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang mungkin bisa membuat orang tertarik secara investasinya nih. Yang dalam jangka pendeknya aja ya Bang. Apa sih? Ada momen apa nih yang bisa kita manfaatkan? Nah, kalau ngomong soal itu. L-Bank. Mereka kan ada rencana untuk listing di L-Bank. Jadi, kalau nggak salah itu di Juni awal. Minggu awal Juni lah. Jadi, buat orang tertarik nanti bisa kita bahas detail di belakang deh. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan lebih bahas mengenai si token itu sendiri. Apa utility-nya? Dan gimana tokenomics-nya? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas utility dari si token helper ini sendiri. Nah, jadi bisa dibilang yang menjadi tujuan utama dari si token ini tentunya adalah untuk donasinya. Jadi, untuk semua kegiatan donasi, pembelian NFT nanti ke depannya, dan lain-lain. Itu semua akan menggunakan si token helper ini sendiri. Tapi, lagi-lagi, tujuan utama seperti yang gue bilang adalah untuk donor. Kita para donor ingin misalkan menyumbang ke satu atau beberapa charity tertentu. Seperti itu. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya sebenarnya super simple. Jadi, yang pertama kalian bisa donate. Dengan cara apa? Dengan kita membeli token ini. Nah, belinya seperti apa? Kita masuk ke sini. Kita buy now. Di sini ya. Kita klik buy now. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini dan klik bisa metamask atau wallet yang tertentu lah. Di sini pilihannya harusnya cukup banyak sih. Tapi kalau gue biasanya sih lebih enak pakai metamask aja biar gampang. Nah, lalu selanjutnya setelah itu tinggal kita pilih nanti misalkan kita mau donasi kemana. Nah, datanya semua ini sudah tercatat di blockchain. Jadi, in theory, semua token ini dikirim ke siapa itu jelas. Ya, jelas dan tentunya setelah di receive oleh orang-orang yang membutuhkan ini, mereka akan ada transaksi juga untuk mereka cairkan kasarnya. Nah, jadi itu semua dari awal sampai akhir. In theory, semuanya akan tercatat. Begitu ya. Nah, selanjutnya ya seperti yang gue bilang tadi, tujuannya adalah untuk social cause. Ya, untuk bisa membuat kita yang mungkin tertarik atau terbebani untuk membantu orang-orang bisa jauh lebih mudah. Nah, mereka ini ada satu eksklusif partner yang bernama Call for Blessing. Dimana ini adalah suatu Christian social media platform. Ya, dimana tujuan mereka adalah untuk bisa menemukan dimana orang-orang yang membutuhkan dana ini. Nah, apabila lo terbebani untuk membantu, ya lo bisa donasi ke salah satu dari charity tersebut. Ya, dan balik lagi, tujuannya menggunakan blockchain adalah supaya kita semua sebagai donaturnya bisa mengaudit benar nggak ke situ. Karena data dari blockchain tidak bisa dioprek, ya. Tidak bisa diubah-ubah, gitu ya. Jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya dan utility dari si token helper ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian tokenomics-nya, oke atau nggak. Tapi mungkin sebelum masuk ke situ, keuntungannya apa sih? Ada nggak keuntungannya secara moneteri untuk salah yang memegang token ini, misalkan. Nah, salah satu yang seperti yang gue sudah katakan di depan, kita, para miner, bisa mendapatkan 0,3% APR on regular basis selama 720 hari ke depan. Nah, ini masuk ke salah satu kritik gue, ya. Menurut gue ini sedikit membingungkan, gitu ya, 0,3%. Orang mungkin berpikir bahwa, oh ini kan limited supply katanya nih ya di sini. Limited supply. Nah, salah satu keuntungannya limited supply. Ya, benar sih, dia 1 miliar. Tetapi, ini artinya apa? 0,3% APR daily basis, artinya itu ada net issuance yang cukup besar perharinya, gitu ya. Kalau lo bandingkan dengan BTC, Ethereum, ini sangat besar, gitu. Jadi, kadang-kadang orang suka stuck dengan pemikiran bahwa, oh yang penting si supply-nya itu fix di berapa. Nggak juga, menurut gue yang lebih penting itu adalah net issuance, gitu. Jadi, kalau net issuance-nya besar, ini kemungkinan besar menjadi selling pressure. Begitu, jadi kalau buat lo yang mau hold token ini secara lama, lo bisa kesannya ke-dilute oleh para miners, gitu ya. Itu salah satu yang gue ingin bahas, ya. Salah satu kritik gue, ya. Dan selain di situ juga, kalau kita lihat di sini, dia itu ada deduction mechanism. Di mana setiap transaksi akan ada seperti tax sebesar 35%. Ini sering sih terjadi dulu di meme coins, ya. Seperti dulu itu yang paling terkenal save moon, ada seperti ini, tax. Nah, di sini, udahnya nanti akan dibagi-bagi ke empat hal ini. Untuk marketing fund, development fund, dan seterusnya, gitu. Jadi, ya, menurut gue ini sedikit muter-muter, gitu ya, sedikit muter-muter. Tapi untuk yang positifnya mungkin ini, ya. Ini satu tren baru di mana proyek-proyek crypto ini banyak melakukan renounce contract. Dan ini dia, apa namanya, ada buktinya juga sih secara blockchain, ya. Kalau kita lihat di sini, gitu ya, kita ambil contoh. Nah, di sini sudah di-lock and renounce. Lo boleh cek, misalkan di sini, ya. Nah, sudah ada di-BSC scan di sini. Nah, mereka sudah di-lock and renounce, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau lo hold ceritanya, lo akan bisa mendapatkan, ya ini, 0,3% per hari. That's quite big, jujurnya. Jadi, menurut gue ini secara tokenomics-nya sedikit aneh, jujurnya, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai si distribusinya. Untuk distribusinya sendiri kita bisa lihat, ya, 5% untuk backup dan reserve. 5% lagi untuk legals. Lalu, 1% untuk private sale. 1,5%. Ya, ini seterusnya lo bisa baca, lah, ya. Paling besar itu di dex dan liquidity. Jadi, mungkin ya salah satu yang jadi sedikit apa, ya. Ganjalan tuh ini. Gede di bagian operation dan team. Seed dan VC juga besar. Ini digabungin aja di 24%. Marketing juga besar. Nah, tapi yang rada uniknya di sini, ini semua di lock and renounce. Jadi, gue bingung nih. Dananya gimana? Vesting-nya sebesar apa, gitu. Nah, itu nggak dijelasin. Gimana vesting-nya, mereka bisa tarik token berapa besar, gitu ya. Karena di lock and renounce itu nggak berarti, nggak bisa dilepas juga, gitu. Tetap ada. Cuman nggak bisa diganti-ganti, gitu, kasarnya. Jadi, ya, baik lagi. Ini bagus di lock and renounce, tapi cukup besar persentasenya dipegang oleh kasarnya team dev dan juga VC, ya. Atau orang-orang awal. Atau investor-infoster awal, lah. Ya, jadi itu mungkin salah satu kritik dari gue. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai si L-Bank itu sendiri. Kalau ada yang bertanya-tanya, oke bang, donasi, kebayang lah, ya. Nah, gue bisa profit apa nih? Kalau dalam jangka pendeknya, lah. Oke, nah dari tadi kan kita ngomongin soal donasi, donasi. Bang, ada nggak sih yang profit-nya aja deh bang? Gue donasi nanti deh kalau gue udah profit. Ya, terserah lu, lah. Ya, intinya di sini ada peluang sebenarnya. Ya, seperti yang kita tahu, si helper token ini atau helper coin ini, dia itu masih kecil market cap-nya. Otomatis saat dia listing, seringkali terjadi gejolak-gejolak, tuh, ya. Nah, di sini mereka rencananya akan di awal Juni atau di minggu pertama Juni ini. Jadi, buat lo yang tertarik untuk jaga lilin nih di L-Bank, bisa pertimbangkan, ya. Sekali lagi, gue ulangi di awal minggu di Juni, ya. Sorry, di minggu pertama Juni, ya. Nah, L-Bank ini, seperti yang kita tahu, ya, kita juga pernah kerjasama. Ini ternyata sekarang ranking 15, katanya, ya. Oh, lumayan cepat juga peningkatannya. Jadi, buat lo yang pengen cuannya aja, ya, mungkin bisa di sini. Ya, karena, apa namanya, kalau gue pribadi, ya. Kalau gue pribadi menyarankan, jangan sampai terlalu besar-besar juga, sih. Kita anggapnya di sini lebih ke, ya, sudah lah. Apa namanya, cacing-cacing naga-naga, gitu, kesannya buat yang ini, ya. Ya, jangan sampai lebih dari 2%, lah, menurut gue, dari spot, ya. Karena, lagi-lagi, resikonya untuk yang ini, sih, bisa dibilang masih cukup tinggi. Karena secara market cap masih sangat kecil, ya, sangat minuscule. Dan selain itu juga, secara fundamental, jujurnya rada mix, ya. Yang gue suka, mungkin dia ini sudah, apa ya, memberikan suatu, ya, lebih ketenangan saatnya sudah merenounce contract, ya. Jadi, contract-nya ini nggak bisa dia ubah-ubah lagi, gitu, ya. That's good. Nah, tetapi, kalau secara si, bukan fundamental, ya, tokenomics-nya sedikit diputer-puter, gitu, ya. Ada tax ini, lalu ada kalau lo nge-hold dapet berapa APR, dan lain-lain. Nah, itu menurut gue sedikit, ya, kayak diputer-puter lah kasarnya, ya. Jadi, gue nggak terlalu suka di situ. Jadi, jujur aja kalau gue pribadi, sih, kalau dari sisi cuannya, nih, ya, menurut gue, ya, peluangannya lebih ke sini aja, sih. Saat dia listing di LBank, lo bisa jaga lilin. Saat sudah kena target profit lo, setiap orang beda-beda, ya, tergantung berapa. Tapi, gue ingatkan masih, ini awal-awal bull market, jadi liquidity masih belum terlalu tinggi. Jadi, ekspektasinya jangan terlalu gila, kayak zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu, tuh 10x gampang banget, ya. 20x, gitu, wah, saat listing, gue berapa kali tuh dapet saat bull market, ya. Ya, kali ini berbeda, lah, karena masih, liquidity-nya masih belum cukup. Ya, jadi, ekspektasinya harap disesuaikan, gitu, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk listing di LBank-nya. Sekali lagi, gue ingatkan di minggu pertama Juni, ya. Buat lo yang mau ngumpulin dana dulu, silahkan, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Certik Audit, ya. Jadi, kita bisa lihat disini, dia di-verified di tanggal 22 November 2022. Udah lumayan lama, sih, ya. Tapi, nggak apa, kita bahas dulu. Jadi, kalau disini kita bisa lihat, ada 15 findings. Kita akan bahas yang major aja, ya. Karena medium ini biasanya, ya, nggak terlalu ekstrim besar, ya. Tapi, major lah, ya. Lebih gampang kita bahas major aja. Nah, untuk yang major ini, ada beberapa, ya. Sentralisasi, sih, banyaknya, ya. Satu logical issue. Nah, kita akan bahas dulu nomor satu. Ini tuh ngomongin soal sentralisasi. Ini sudah dimitigated, ya. Jadi, partially sudah oke, lah, gitu, ya. Jadi, intinya, kontrak ini, yang basically, roles owner-nya ini sendiri, memiliki otoritas di bawah sini, ya. Nah, intinya, ya, intinya itu, dia bisa, apa namanya, apabila ada compromise, ya, ke si kontrak ini, berarti, ya, kasarnya bisa jebol, lah, kasarnya, ya. Ini semua bisa kekuras, kasarnya, seperti itu. Nah, rekomendasinya apa? Mereka, ya, apa namanya, ya, ada beberapa, lah. Untuk short term, mereka bisa ada Dow, atau mungkin juga multi-sick. Nah, mereka disini, untuk elevation-nya, mereka melakukan ada multi-sick feature disini. Jadi, untuk bisa ada, apa namanya, untuk bisa take control, si owner ini, ya, atau si kontrak owner ini, harus ada multi-sick feature, ya. Not the best, sih, sebenarnya, kalau secara elevation-nya, harapannya, sih, mendingan dihapus, ya. Tapi, ya, disini, mereka minimal sudah mencoba untuk menyelesaikannya, dengan memberikan multi-sick, ya. Selanjutnya, disini, ada lagi sentralisasi, ini baru acknowledge saja, ya. Ini ngomongin soal, bahwa, apa namanya, si deployer kontrak ini, bisa mendistribusikan token, tanpa obtaining konsensus dari community. Nah, ini, salah satu resiko yang harus kita pertimbangkan, kalau kita mau invest jangka panjang. Kalau lo mau cuma jaga lilin disini, ngambil cuma peluang bentar sih, nggak usah terlalu dipikirin, lah, ini. Ya, tapi buat lo, yang mau jangka panjang, ya, mungkin boleh pertimbangkan disini, ya. Nah, selanjutnya, yang terakhir, ini, urusan, ini, ya, reward system yang kurang, inilah, kurang sempurna, menurut dia, ya. Jadi, intinya, bisa ada account yang dirugikan. Nah, disini, rekomendasinya adalah reconsider si reward distribution mechanism-nya, dan solusi mereka, ini, mereka ada satu, apa namanya, ya, intinya, mereka sudah memberikan satu resolusi dengan commit disini, ya. Buat lo yang pengen lihat codingnya seperti apa, mau gue bisa cek disini, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk audit-nya, overall, sih, ya, balik lagi, mix, lah, menurut gue, untuk urusan si fundamentalnya. Oke, dan yang bagian terakhir, kita akan masuk white paper, dan sekalian juga lebih ke rangkumannya seperti apa, sih, menurut gue, mengenai project ini, ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, mungkin salah satu mekanisme yang gue sedikit, ya, mix feelings adalah untuk yang ini, everyday kita bisa mendapatkan 0,3% dari token. Jadi, intinya, ada net issuance 0,3% per hari, Jadi, limited supply, benar limited supply, dia disini ada cap-nya tertentu, ya. Disini kan ditulisnya, salah satu keuntungannya adalah limited supply. Nah, tetapi, net issuance menurut gue penting sebenarnya, ya, net issuance-nya bertambah 0,3%. Nah, jadi ini bisa dibilang kayak kesannya APR yang mereka berikan kepada orang-orang yang mau menghold token-nya. Nah, tetapi di waktu bersamaan juga, ya, mereka bilang disini, oh, nggak akan masalah ke harga, karena akan ada demand yang meningkat dengan utility yang bertambah. Tapi pada faktanya kita tahu, nggak semudah itu Ferguson, ya, pada faktanya untuk proyek-proyek crypto, banyak yang kesannya utility-nya benar-benar kepake aja, harga bisa tetap kebanting atas-banting bawah, gitu. Jadi, ya, bagian ini gue jujurnya nggak terlalu suka, ya. Lalu, selanjutnya untuk deduction ini, seperti yang gue bilang, akan ada seperti tax system 35%, kalau kita menggunakan BNB, ya, atau BSC, sorry, bukan BNB, tapi BSC, ya, BSC Chain. Tapi kalau pakai poligon, nggak katanya. Nah, jadi, kemungkinan besar, ini hanya ada kalau kita menggunakan BSC saja, berarti kalau kita di LBank atau di XT, kayaknya nggak kena, ya. Jadi, ya, ini tinggal, kalau gue sih ngeliatin, jangan pakai yang BSC aja, gitu, karena siapa yang mau kena tax 35%. deduction dipakai untuk ini, ya, kurang lebih. Kalau mau baca pelan-pelan satu-satu, boleh, ya. Nah, selanjutnya ini, ya. Jadi, kalau kita nge-hold lama, ya, kita bisa mendapatkan, ya, berapa? Ini, ya, saya mendapatkan APY, ya, atau APR mereka sebutnya. Daily 0,3%. Lagi-lagi seperti yang tadi, gue jujur nggak terlalu suka, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Untuk si white papernya, kurang lebih yang atasnya nggak terlalu beda, lah, ya, ngomongnya soal, ya, mereka menggunakan blockchain, supaya semuanya lebih transparan, dan lain-lain, ya. Nah, gimana pendapat gue mengenai si proyek ini? Kalau untuk long term, menurut gue sih, inilah, ya, secara, apa namanya, tokenomics-nya rada kacau, menurut gue, ya. Jadi, kalau gue pribadi sih, lebih ke, yaudah, manfaatkan saja saat dia listing di LBank, tapi dengan ekspektasi yang masuk akal, gitu, ya. Karena sekali lagi, liquidity kita masih belum cukup besar, ya. Berbeda dengan bull market di 2 tahun lalu, ya. 2021 tuh, aduh, listing tuh asik banget, ya. Dapat momentum, dapat momentum. Minimal, ya, 5X, 10X itu di tangan, gitu, ya. 20, 30, gue pernah dapat juga. Nah, di sini, ya, jangan berharap terlalu ekstrim besar, lah, ya. 3-4X sudah cukup, lah, menurut gue, ya. Nah, jadi, ini mungkin peluang utamanya saja. Kalau untuk long term, gue pribadi, eh, jujurnya nggak terlalu, nggak terlalu comfortable buat taruh ini di jangka menengah sampai panjang, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu review untuk HelperCoin pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT, yaitu Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini, Tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah, ada link kita, lo bisa pilih sendiri, ya. Lalu, saat jujur, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.